hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi jumpa dengan channel youtube Anton informasi yang selalu memberikan video tutorial tutorial seputar Wifi dan cara nembak Wifi menggunakan perangkat tenda O3 tenda O1 maupun tp-link Oke di video kali ini saya akan membuatkan salah satu teman kita request video ini merupakan video request ya ini betulan dia meminta bagaimana caranya nembak Wifi menggunakan tp-link gpe210 dan tp-link TLWR840N ini sebagai penyebar sinyal di dalam ruangan tapi jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua silahkan dukung terus channel Anton informasi supaya channel Anton informasi ini dengan terus berkembang dengan cara subscribe like dan juga berkomentar untuk terus support channel Anton informasi Oke tak perlu lama-lama kita langsung ke tutorialnya Hai kebetulan nanti eh dp-link gpe210 ini saya akan setting menggunakan HP ya jika teman-teman tidak memiliki laptop kita menggunakan HP saja Oke ini langkah pertama kita lakukan pengkabel kabelan dulu ini kabelan ini masuk di portland yang ada di dalam gpe kemudian kita tutup supaya enggak kena hujan nantinya tutup seperti ini tutup rapat besar banget ya oke nih Nah sekarang ujung kabelan ini ini kan kabelan ini kan kabelan dari sebentar ini berantakan banget nih nih kan kabelan dari gpe ini masuk di nah ini port POE port POE nya TP-link gpe210 colokan seperti ini kemudian kita ambil lagi kabelan satu lagi kabelan satu lagi kita ngambil kabelan satu lagi masuk di port LAN oke kemudian untuk langkah pertama kita masukkan dimasukin di port LAN nya TP-link tp-link tlwr840 kita masukkan saja nah ini kita masukkan di LAN nya kemudian kita on kedua-duanya kita on kan pakai listrik tentunya ya kita on kan kita on kan saja seperti ini ya di sini dia akan menyala kita tunggu nanti LAN akan hidup ini untuk power tunggu sebentar ini lantilan hidup kemudian kita on kan juga yang ini dan TP-link tlwr840n kita colokan listrik juga nah ini oke ini sudah menyala ini kebetulan masih kosong yang belum saya setting apa-apa kalau pakai laptop enggak seperti ini tapi kalau nggak ada laptop cara setting TP-link menggunakan HP cara ini ya terlebih dahulu hubungkan kabelan dari cpi210 masuk ke POE kemudian dari port LAN nya satu lagi masuk ke tlwr840n ini oke ini belum saya setting nah jika sudah kedua perangkat ini sudah hidup ini indikator LAN nya sudah on berarti sudah tersambung ke POE ini begitu juga ini lampu kedip-kedip warna oran berarti ini sudah sudah tersambung ke POE cpi210 tp-link oke bagaimana cara settingnya nanti kita masuk ke kita hubungkan dulu HP kita dengan tp-link ini kita hubungkan dulu dengan tp-link ini baru kita kopi gerasi Oke gimana caranya kita langsung saja ke tutorialnya oke sebagai langkah pertama kita hubungkan dulu HP kita dengan sinyal wifi yang keluar dari router tp-link tlwr840n nah ini dia kita hubungkan dulu seperti ini oke ini sudah terhubung tidak ada internet sebab kita belum setting ini nya ya gpi210 oke sekarang setelah terhubung seperti ini kita klik saja nama wifi nya seperti ini ini kan teman-teman lihat di HP teman-teman kan ada setelan IP ada di HP klik saja kita ubah jadi static oke nah perhatikan di alamat IP nya kebetulan alamat IP nya kita isi dengan alamat IP static tp-link gpi210 teman-teman 192.168.0.10 untuk gateway nya isi dengan IP default dari gpi210 yaitu 192.168.0.254 seperti ini kemudian silahkan cek klik eh cek klik checklistnya maksudnya oke setelah seperti ini kita keluar kita buka browser Chrome nya teman-teman kita mau masuk ke dp-link gpi210 nya oke pada kolom url ketik alamat default dari gpi210 tadi yaitu 192.168.0.254 kemudian enter oke jika ada tampilan seperti ini pada browser teman-teman klik lanjutkan saja kemudian ada keterangan disini ya lanjutkan ke 192 maksudnya ke gpi210 klik saja seperti ini oke disini kita akan isi username isi username dengan admin ya teman-teman ini adalah user default dari gpi210 kemudian password admin juga password admin kemudian please select regionnya disini saya sarankan menggunakan tes mode saja oke ada di bawah klik seperti ini kemudian pilih klik ataupun centang yang di iagri untuk menerima persyaratan dari dp-link kemudian setelah itu silahkan klik login tunggu oke sudah terbuka sekarang kita akan membuat password disini silahkan ya buat teman-teman semua buat password sesuai disini saya masih menggunakan saya akan ganti dengan Anton saja ya Anton berapa ya 90 aja lah seperti ini kemudian new password kita ganti juga dengan Anton 90 juga seperti ini kemudian kita klik finish kita akan dibawa ke menu quick setup nah disini teman-teman bisa lihat ini masih kosong enggak ada sama sekali cuman yang ada transmit CCQ nya 100% untuk langkah pertama kita klik quick setup seperti ini kemudian disini ada 2 4 6 ada 6 buah mode karena kita akan nembak wifi mode klien kita klik saja klien seperti ini kemudian silahkan klik next disini adalah informasi mengenai IP daripada gpi210 tapi jangan dirubah biarkan saja kita klik next lagi kemudian disini 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 kita akan menyerupai ataupun mencari nama wifi yang ingin kita tembak tersebut dah yaitu dengan cara klik survei seperti ini dan gpi210 akan mencari nama-nama wifi yang berada di sekitar tempat anda kita tunggu oke disini sudah kelihatan nama-nama wifi yang ingin kita tembak setelah muncul nama wifi teman-teman yang ingin teman-teman tembak yang perlu teman-teman perhatikan dulu adalah ini nih signal nih 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 supaya nanti supaya tidak jadi pertanyaan kalau kecil jangan sampai disini tercantum min 80 dbm ya kalau min 80 dbm itu berarti sudah pasti nanti nggak ada internetnya ya usahakan min 78 atau makin rendah makin bagus lagi ya disini setelah seperti ini ya teman-teman setelah teman-teman kelihatan nama wifi yang ingin teman-teman tembak centang saja seperti ini kemudian silahkan klik jangan klik connect tapi klik lock to api mengunci access point tersebut ya kemudian setelah itu disini tampilannya kita masukkan password dulu disini ya kita masukkan password dulu kemudian kita kita lihat dulu oke setelah kita masukkan password kita klik next lagi kemudian kita klik finish dan cte20 akan rebooting sebentar saja akan menyimpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan oke kita akan dibawa ke nah ini belum muncul kita tunggu sebentar saja teman-teman ya kita memerlukan 2-3 menit ah nggak nggak seberapa gitu sih nggak lama gitu sih 2-3 detik lah oke disini sudah keluar ya teman-teman ya disini sudah keluar berarti sini sudah kita berhasil ya pak yang penting password sumber wifi harus betul sekarang kita lock out kita lanjutkan setting tp-link tp-link tlwr840n nya coba kita lihat starting nya dimana ya ini dia oke wow lumayan iya ini bisa lancar kita lock out kita mau setting tp-link tlwr840n nya sebagai access point kita keluar dulu oke kita keluar dulu oke kita keluar dulu nah teman-teman bisa lihat ini sudah terkoneksi kita sudah mendapatkan sinyal full karena ini jaraknya dekat ya kalau nggak salah ini jaraknya kurang lebih 50 meter ya dekat banget ini kebetulan yang saya tembak tersebut ada access point out door nya sekarang ini sudah kita setting sekarang kita setting nomor 2 ini masih terhubung ya teman-teman ini masih terhubung oke sekarang kita masuk ke tp-link ini lagi oke sekarang kita langsung ke tp-link tlwr840n nya ya ini masih kita belum ubah ya kita ubah dulu lah seperti ini kita ubah ke DHCP ya za seperti ini kita ubah ke DHCP oke kemudian checklist ini kita biarkan tersambung dulu ini belum saya setting sama sekali ya nggak ada internet ya sebab ini masih belum kita setting jadi penyebar sinyal oke setelah terhubung seperti ini kita masuk buka chrome lagi sorry kepanjangannya ya kita ketik alamat IP dari tp-link tlwr840n 192.168.0.1 sorry ini salah 192.168.0.1 kemudian enter oke ini dia tlwr840n user admin password juga admin sorry password admin kemudian login oke kita tunggu oke ini sudah login nah disini kita langsung klik next seperti ini nah disini teman-teman mau buat sebagai wireless router atau access point bebas ya disini wireless router dengan access point fungsinya sama yaitu sebagai penyebar sinyal di dalam ruangan ya kebetulan nanti tenda cpa210 kita hubungkan nanti dengan tp-link tlwr840 ini setelah seperti ini kita tulis kita klik saja pilih access point sebagai penyebar ya kemudian klik next nah disini kita buat nama wifi nya lagi contoh sudah terhapus seperti ini kita buat Anton oke ini ada ini nama wifi nya nanti ada informasi untuk password silahkan klik ketik buat password ya 19 eh sorry mana saya lihat dulu oke kita buat passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kemudian klik next klik next lagi ini sudah ada ini Anton informasi passwordnya ini 1 3 4 5 9 klik finish dan dia akan reboting hingga 100% jangan diganggu teman-teman ya jangan diganggu selama proses rebooting jangan diganggu HP nya jangan dikonek lost contact dengan tp-link tlwr840n nya oke ini kan sudah kita hubungkan ya sudah 100% HP kita juga akan lost contact ya kita keluar saja seperti ini ya kita keluar saja kemudian coba kita cek apakah ada internet kita hubungkan dulu jika masih belum ada nantinya nah ini kita koneksikan saja Anton informasi ini tidak ada internet ya oh ini langsung ada internet ya teman-teman oke coba kita cek kita buka YouTube saja apakah bisa kita tunggu saja saya kecilin dulu volume nya oke ini berhasil teman-teman ya ini ini teman-teman lihat ini ini berhasil kita buka coba saya buka channel Anton informasi saja nah ini dia oke bisa teman-teman nah begitulah caranya kita setting cpa210 jadi klien dan tp-link tlwr840n sebagai akses point atau penyebar sinyal IP oke semoga bermanfaat sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya selamat malam